Kasus kerumunan yang menjerat pimpinan FPI Rizik Syihab tidak hanya terjadi di Megamendung Bogor, Jawa Barat saja, Pemirsa. Kerumunan juga terjadi saat kedatangan Rizik Syihab di Tanah Air serta kerumunan di Petamburan, Jakarta. Berawal dari kedatangan Rizik Syihab ke Tanah Air yang disambut para pendukungnya di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, hingga saat melaksanakan acara maulid Nabi dan pernikahan putrinya yang mengumpulkan masa. Pemerintah Provinsi di Kijakarta telah memberikan denda administrasi sebesar Rp50 juta kepada Rizik Syihab setelah dinilai melanggar protokol kesehatan saat status PSBB. Pasca terjadi kerumunan dikelar, pemeriksaan tes COVID-19 di Petamburan untuk mendeteksi timbulnya kluster baru. Namun polis menegaskan tetap melakukan proses hukum atas adanya dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Kerumunan akad nikah di Petamburan berdasarkan hasil penyelidikan sudah ditemukan adanya perbuatan pidana sehingga hari ini naik sidik. Semua pihak yang dipandang perlu untuk dimintai keterangan akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Sejumlah pihak diperiksa penyelidik Paul David Rujaya termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dalam kasus ini Rizik Syihab sempat dua kali tak mengindahkan panggilan polisi untuk dimintai keterangan dengan alasan sedang beristirahat. Pada panggilan kedua Rizik hanya diwakili kuasa hukumnya. Selah gelar perkara polisi menetapkan statu tersangka kepada Rizik Syihab atas kasus pelanggaran protokol kesehatan saat pandemi COVID-19. Tim Liputan Ainews melaporkan.